walaupun amal belum banyak cukup katakan ya Allah modalku satu kul huwa lullahu ahad selamat pak jadi nanti kalau mau bangun tidur bangun dari alam kubur katakan malekat bingung ini orang udah sakar udah mabuk berallah bertuhan biarin tidur aja lah temennya Allah ahlullah, awliya Allah maka biasakan sebelum tidur baca kul huwa lullahu ahad biasakan bangun tidur baca allahu ahad biar bangun tidur itu kalau bangunnya nanti bukan di bumi ini, tapi bangunnya di alam barzah malekat penunggu di alam barzah hormat kepada kita wow ada panglima ada jenderal wali-wali Allah masuk ke tempat kita ayo kita sambut ahad apa makna ahad esah tunggal bukan satu satu itu masih bisa dibilang tunggal tiada duanya esah tiada keduanya kalau satu masih ada dua ini perbedaan angka satu dengan esah wahid dan ahad berbeda ahad itu adalah kesendirian Allah dengan zatnya bisa diulangi ahad itu kesendirian Allah dengan zatnya tiada bersamanya keculi dia semata-mata tiada insan tiada ar-razi tiada masjid ini tiada tiada keculi hanya dia maka disebutlah ahad itu namanya yang qadim nama apa qadim adalah masa sebelum adanya suatu masa azali alam kita sekarang disebut dengan alam nyata alam ciptaan masa ciptaan ini dia sebelum alam ini ada namanya azali sebelum azali ada namanya qadim jadi tahu beda qadim dengan azali karena beberapa ustadz di pesantren pun bingung apa beda qadim dan azali Allah itu qadim sebutannya ahad hanya dia sendiri qadim berarti ma la yasbikuhu ahadun ma la yasbikuhu adamun Allah yang tidak pernah tidak ada tidak pernah tidak ada negatif kali negatif positif tidak tidak berarti iya tidak pernah tidak ada berarti selalu ada negatif kali negatif positif itu makna dari qadim maka ahad adalah sifat Allah sifat zatnya dan sifat salbiahnya apa arti salbiah sifat yang menafikan yang tidak pantas kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi lebih tepat kita artikan yang pertama inilah sifat zatnya dia hanya sendiri inilah kalam dari Abu Zar yang dia dapatkan dari riwayat-riwayat Imam Bukhari Imam Bukhari dapat dari Abu Musa Al-Ash'ari kakek dari Imam Ash'ari Abu Musa Al-Ash'ari radiyallahu hu bertanya wahai wahai rasulullah kaifakana rabbuna bagaimanakah sebenarnya hakikat Tuhan kita jadi memang wajar Imam Ash'ari kemudian jadi Imam ahli akidah karena kakeknya dulu bertanya akidah jadi genetik DNA itu memang suatu hal yang sangat normal jangan-jangan bapak ibu ini jadi orang soleh sekarang karena doa orang terdahulu jangan soleh dulu jangan-jangan diberkah dari mereka Alhamdulillah doakan mereka maka kita selalu mengatakan Allah ma'firlana wali abaina wa'umma hatina ya lampunkan kami dan kakek-kakek kami orang tua kami nenek-nenek kami ibu-ibu kami siapa tahu berkah doa mereka kita bisa bangun subuh pagi ini Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Abu Musa bertanya mengagetkan tentunya tapi bagi Rasulullah Rasulullah girang kenapa ada sahabatnya yang bertanya yang canggih Nabi jawab kanallah wala syai'ama'ah itulah makna ahad kanallah Allah ada kana itu bentuk lain daripada kana kainan kana mawujudan dia ada disitulah muncul kata wujud ada dalam hadis tapi tersirat yang mengerti ahli akidah orang cuma ngerti bahasa arab tidak faham maka ada orang mengatakan tidak ada wujud dalam Al-Quran betul tapi secara makna ada itu maksud orang yang ngomong ini cuma dipelintir oleh sebagian orang supaya mengadu umat dengan tokoh-tokohnya saya memang mengkritisi beliau tapi saya juga mengkritisnya saya jujur haram mempelintir kata-kata kalau belum selesai kalimatnya kritiklah dia tapi jangan mengkritiknya dengan berbohong atas namanya apa kata nabi dia ada tiada satu pun bersamanya dia ada tiada Ahmad dia ada tiada Muhammad dia ada tiada alam kita belum ada belum ada langit belum ada bumi belum ada arash belum ada solat belum ada zakat belum ada doa belum ada dia sudah menetapkan dalam ilmunya yang kadim bahwa pada saat ini detik ini tanggal ini hari ini akan ada orang berkumbul bercerita tentangnya tentang ahadiyahnya betapa bahagianya Allah tersenyum Allah melihat orang yang menikmati nama-namanya disebut paham tidak paham biar ridha ini yang dikatakan Nabi jika engkau melewati satu taman-taman surga farta'au petiklah apakah itu taman surga wahai Rasulullah majlis-majlis zikir zikir itu ada zikir menyebut namanya ada zikir mempelajari sifat-sifatnya inilah kajian akidah dan tawhid bahkan lebih tinggi kajian menyebut sifatnya daripada hanya menyebut nyebut namanya orang-orang yang mengerti sifat Allah makamnya lebih tinggi di sisi Allah daripada orang yang hanya mengenal namanya seperti orang yang tahu nama seseorang tapi tidak tahu siapa yang punya nama bapak ibu jamaah jamaah subuh di hari jumat hari kemis apa jumat hari jumat berkumpul dalam pagi ini dua keberkahan barakatul sabah barakatul jumat keberkahan subuh keberkahan jumat jadi ahad apa arti ahad Esa dia dengan kesendiriannya tiada alam tiada surga tiada neraka tiada ahad kecualilah ia saja tiada ahmad kecuali setelah ia hapuskan baru kalau faham ahad berarti Allah perlu kita gak Allah sekarang masih ahad gak alam dicipta Allah masih ahad berarti Allah masih sendiri jadi hanya Allah yang boleh jomblo antum gak boleh jomblo Allah itu maha jomblo maha sendiri itulah tanda zat yang sempurna kenapa kita perlu menikah perlu teman karena kita tidak sempurna Allah tidak perlu semua itu karena dia maha sempurna itulah alif lam dalam lafaz Allah kenapa saya jatuh cinta karena saya tidak sempurna saya butuh objek yang dicintai dan butuh orang yang mencintai Allah mencinta karena dia bukan benda dia bukan hanya sifat dia zat yang maha sempurna semua cinta darinya jika disebut dia mencintai seseorang mencintai sekelompok berarti Allah memberikan memancarkan kesempurnaannya kepada orang itu bukan berarti Allah memerlukan orang itu itulah beda kata cinta pada Allah dengan cinta pada kita Allah mengatakan Allah mencintai orang-orang yang taubat berkali-kali artinya Allah akan memantulkan kesempurnaan ampunannya pada orang yang bertobat ini disebut dengan tawhid ahadiyah apa namanya disebut juga dengan sifat kodimiyah tawhidnya tawhid ahadiyah sifatnya sifat kodimiyah selamat pusing kok banyak istilah ini saya udah kurangin istilahnya udah di diskon ya udah di diskon nih bapak ibu udah ruksoh yaudahlah kalau gak hafal istilah cukup katakan ahad hanya dia itulah yang kita baca pada solat la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku walahul habdu yuhi wa yumid wahu ala kulli shay'in khadim tiada yang berhak disembah kecuali Allah wah dahula syarikalah dialah satu-satunya tiada sesuatu di sampingnya tiada sesuatu yang berserikat dengannya apa maknanya Allah kirim jibril bukan berarti ia putuh jibril jibril yang perlu dikhidmahkan oleh Allah Allah kirim mikail untuk mengantarkan rezeki bukan mikail membantu Allah justru mikail terbantu karena berkhidmah kepada wali-wali Allah mikail membantu Allah atau membantu kekasih Allah membantu hamba Allah ya mikail tugasnya mengantarkan rezeki benar untuk Allah atau untuk hamba Allah jadi Allah perlu mikail atau mikail perlu Allah mikail perlu Allah maka jika disebut istawa dia bersemayam di atas aras bukanlah ia memerlukan aras justru aras lah yang memerlukannya kalau bahas aras itu ilmunya ilmu mi'raj semoga nanti ada ustadz yang menjelaskan tentang hakikat mi'raj di sini maka akan faham apa makna aras aras bukan tempat tinggal bukan tempat ia berada karena dia sudah ada sebelum aras jika dia ada di atas aras berarti sudah ada dualisme satu dia satu aras berarti syirik batal ahadiyahnya ahadiyah ini nama lainnya tauhid uluhiyah maka tauhid uluhiyah kita berbeda dengan uliyah yang sebelah paham mereka tauhid uluhiyah hanya Allah bersama aras Allah di atas aras berada di atas kita tidak karena sesuai hadis bukhari Nabi lebih faham daripada NT Nabi ngomong kan Allah ada aras belum ada maka sekarang dia tetap sendiri karena dia sempurna tidak berubah apa ciri-ciri sesuatu yang sempurna dia tidak berubah apa ciri-ciri sesuatu yang akan sirna dia berubah bapak dulu lahir udah ada uban pak belum pak ya maaf pak ya ini tanya pak ya lahir udah ada uban belum belum sekarang ada uban berubah gak dulu lahir segede ini gak sebesar ini gak lahir sebesar ini rojol maknya langsung mati kenapa anaknya anaknya lebih gede dari maknya mungkin pecah perut maknya kali ya gak mungkin kita lahir kecil jadi balita jadi anak-anak jadi remaja jadi dewasa tahu-tahu sudah berubah pak saya sudah ada uban untungnya jenggotnya belum berubah jadi belum ketahuan tuanya cuma sok-sok tua lihat pak perubahannya bercemin sesekali ya Allah aku dulu masih main kejar-kejaran sama temanku dulu masih berenang di kali masih guling-guling di pasir masih merengek kepada mak bapakku sekarang bukan aku yang merengek anakku merengek cucuku merengek aku sudah berubah ya Allah perubahan apa lagi kalau sudah tua apa lagi dijemput nyawanya sudah siap belum tapi kalau sudah kenal ahad harusnya siap walaupun amal belum banyak cukup katakan ya Allah modalku satu kul huwa lullahu ahad selamat pak jadi nanti kalau bangun tidur bangun dari alam kubur katakan huwallah malekan bingung mohisap ini orang sudah sakar sudah mabuk berallah bertuhan udah lah biarin tidur aja lah temannya Allah ahlullah awliya Allah maka biasakan sebelum tidur baca kul wallahu ahad biasakan bangun tidur baca allahu ahad biar bangun tidur itu kalau bangunnya nanti bukan di bumi ini tapi bangunnya di alam barzah malekat penunggu di alam barzah hormat kepada kita wow ada panglima ada jenderal wali-wali Allah masuk ke tempat kita ayo kita sambut mau tidur wajib baca kul bangun baca Allah ahad Allah ahad baru baca doa ya bapak gak percaya nanti protes kalau udah meninggal ya gimana celah protesnya bisa pak datangin saya lewat mimpi kalau diizinin biasanya gak diizinin pak cukup 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 kata malekat malekat mau nanya menerobuka kita udah bilang Allah 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 bingung malekat mau nanya ilmunya lebih tinggi dariku kata malekat mongkar nakir itu tugasnya cuma mengatakan manrobuk man nabi yuk siapa robmu siapa nabimu dua aja tugasnya tapi sebelum itu lamanya bukan main antara dia dimatikan dan dia dikuburkan dari dikuburkan sampai ditanya manrobuk kalamanya bukan main gak bisa langsung ketemu Allah pak enak amat langsung ketemu Allah kalau gitu saya mau mati langsung aja gak mudah kecuali wali wali itu dizinkan bapak ibu yang melakukan Allah itulah tauhid ahadiyah tauhid apa gampang ya dalam ahadiyah terhimpun sifat zatiyah nafsiyah dan sifat sal bi yah adih m abone sifat Terima kasih.